Halo ketemu lagi di Dapur Hot Nida Kali ini saya akan membagikan masakan sayur bening yang kalorinya sedikit Bagaimana saya memasaknya dan bahannya apa saja Yuk saksikan sampai selesai ya Berikut bahan-bahannya Pertama sawinya kita potong terlebih dahulu Batangnya akan kita pisahkan dengan ujungnya ini ya Sekarang kita potong cesim Ukurannya seperti ini ya Batang dan daunnya kita pisahkan Setelahnya kita sisihkan dulu Sekarang bawang putihnya dicah halus Daun bawang diiris Sekarang kita akan iris-iris cabai Tapi saya bulat-bulat aja ngirisnya ya Tahu dipotong kotak-kotak Tomatnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya Wortel dipotong-potong sesuai selera Setelah kita panaskan minyak Masukkan ayam Diaduk sampai kecoklatan Setelahnya masukkan wortel Setelah begini masukkan bawang putih Setelah wortelnya setengah mateng Masukkan daun bawang Lalu aduk-aduk seperti ini Aduk terus Ini soal tahu bisa digoreng bisa enggak ya Karena saya mau defisit kalori Jadi saya enggak goreng Ini kita aduk terus Masukkan cabai Nah sebelumnya Kita masukin yang batang-batang dulu ya Karena tingkat kematangan setiap batang sama ujungnya beda Ini batang ini Lalu kita masukkan batangnya caisin Ya batang-batang dulu Setelah begini kita kasih air ya Airnya kira-kira 500 mili boleh Sudah mendidih seperti ini Dan wortelnya udah agak lembut Kita masukkan tahunya ya Sekalian kita masukkan Garam, gula, kaldu Mengenai ukurannya lihat di deskripsi ya Lalu aduk supaya merata Jangan sampai tahunya rusak Aduknya dari bawah saja Sekarang masukkan tomat Tomat ini opsional saja Bisa pakai bisa tidak Lalu masukkan Pucuknya sawi putih Dan ke daunnya caisin Wah kita makan sayur rame ini Terakhir jangan lupa Saus tiram yang sangat melejatkan Kira-kira satu sendok makan Sudah kita lihat ini udah mendidih Lalu sawinya sudah layu Sekarang kita matikan kompornya Sudah matang ya Kita pindahkan ke bol Tuh Hasilnya begitu tuh Ini sekarang kita coba ya Coba dengan nasi Jangan heran nasi saya sedikit saja Ayamnya Ada ayamnya Bisa kita coba Lembut banget Segar Silahkan coba Jangan lupa di like Comment, share, and subscribe Okay lah Okay lah Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe